Intro Untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlebih saat musim penghujan ini, pemerintah setempat menggelar apel kesiap siagaan bencana pada Kamis kemarin. Apel digelar di lapangan Lambu Mangkurat, Kota Kandangan, dan diikuti personil TNI Pori, Satpol PP, BPBD, perusahaan, organisasi, dan relawan bencana. Diharapkan melalui kegiatan ini semua dapat berkoordinasi sehingga bencana seperti banjir, tanah longsor, serta angin puting beliung dapat diantisipasi dan diminimalisir dampaknya. Bupati Hulu Sungai Selatan, Ahmad Pikri, mengatakan apel kesiap siagaan bencana personil dan peralatan sebagai tanda kesiapan untuk penanggulangan bencana jika terjadi. Hari ini Alhamdulillah kita melaksanakan apel siaga personil, peralatan, seandainya terjadi bencana. Paling tidak hari ini saya bersyukur, rekan-rekan pemerintah sebuah daerah lengkap, Pak Porais, Pak Dandim, Pak Pajari, Ketua PN, ini menandakan bahwa kita memang sudah punya kumpet yang sama, menandakan bencana, tidak ada sekat-sekat birokrasi, tidak ada sekat-sekat struktural, kita bergerak cepat saat dia terjadi. Saya bersyukur hari ini personil lengkap, peralatan juga sudah tersedia. Alat diserahkan kepada perwakilan menunjukkan bahwa ini tidak bisa ditangani oleh PMD saja, semua kita harus terdibati di dalam. Sebenarnya saya katakan sambutan tadi, ini ikhtiar manusia, kita tetap harus mengharap bari maha puasa, mudah-mudahan bencana terhindar di belusungan selatan. Kalau bisa terhindar semuanya lah dari bencana. Seandainya terjadi sekali kita sudah siap untuk menangani. Diharapkan semua saling bersinergi menjaga kekompakan dan berperan aktif, serta cepat tanggap dalam menanggulangi bencana yang kapan saja bisa terjadi. Muhammad Lutfidarlanesopan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.